selamat menikmati ngomongnya sudah berlaku jadi tidak sudah berlaku jadi tidak sudah berlaku jadi tidak sudah berlaku jadi waktu akhirnya itu berlaku sampai tiket tiket pesawat kalau sampai alasannya saya itu marah betul, kalau sampai alasannya awam, awam yang jujur, jangan awam yang sepihak ini melecehkan agama, saya sangat tersinggup selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian itu awam, tapi awam yang kriminal coba kalau disangka agama saman terlambat sampai seperempat jam setengah jam yang awam pula dan orangnya juga sampeyan, kalau beli tiket jam empat untuk beli pahala kencana atau bis apa ke Jakarta setengah wapak itu harus dikone lasung daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat lasung, misalnya berangkatnya jam empat, setengah empat sudah di agen beli pesawat, cek in sebelum satu jam kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat BLT mana sampeyan setengah jam seperempat seperempat lu kalau sampeyan awam, awam total tidak tersinggup, BLT ya terlambat tiket bus ya terlambat, pesawat ya terlambat oke agama juga terlambat ini tidak ini kriminal itu bersadar berarti aturannya agama kalau di aturannya Cina Cina di aturan tiket terlambat itu yang terlambat misalnya pengirahan mengandani ibadah karena terlambat apa yang membuatnya apa yang membuatnya tapi itu yang terlambat pokoknya saya ini sekelah pengirahan juga kalah sampai tiket bus ya ini contoh kira contoh apa? contoh kira mungkin kalau kita sebagai seorang yang pasti biasanya jam sehat fenomena itu karena kalau ngaji itu putih-putih tepat wak, tak hormati betul misalnya dengan tiket pesawat juga hormat dengan tiket bus juga hormat masa ngaji saya nggak? harusnya lebih hormat seorang yang ngaji yang ngaji itu berikutnya misalnya ngantuk seperti yang ngopi misalnya di duit boleh-duit tapi pas ngaji saya dua ya tidak apa yang mau itu kalau saya ngaji dan ngantuk sebab itu halaman ini raro itu kriminal gimana? kriminal orang sampai tukuk rokok warganya di duit saya kembali kriminalnya paham? warganya ditutup terus terlambat paham? biar tau ini contoh hero ini contoh apa? dan hero ini pula yang diterapkan yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kalau pula balik matur ketika para sahabat itu cemen karena tangannya luka karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nombor perang mereka cemen matur dengan nabi disiapkan nabi ya diwarai Al-Qur'an iam taskum korfun orang kakir loh gendoh-gendoh itu wani luka mau demi ketapi saya jari demi pengirahan luka sama ada geram gak karu kalau sekarang ini di jamaah ini sebagian gara-gara mandi oleh merovokasi maling ayam maling tusik maling mangga maling pelemuk maling copet dan sebagainya setengah papan itu tahanirah kakir kakir jadi Allah itu sering punya tradisi orang dolim itu dibikin satu perilaku kemudian perilaku ini sebagai kakir bagi orang so kalau kadang ngerti artinya ngerti semangat orang ngerti ini rapati prospek kadang ngerti secara basarnya kadang ngerti tapi kalau tidak mikir pikir lah ya bisnis prostitusi rapati prospek uang sudah di luar puluhan tahun kiri berang-birang jadi istiqomah ya kok kita sudah jadi ngerti prospek kenapa ini istiqomah uang sudah di uang nakal ini tetap kiri tapi istiqomah kita sudah di luar ke mutung masalah musuh kita jadi mungkin lebih musuh ada yang benci menonton latihan nyantet barang macam-macam tapi coba kalau sampai jadi badar narkoba ngadep di polisi ancaman hukumannya seumur hidup sudah gitu persaingan antar badar narkoba rawan ditembak rawan ditelikung toh berani mereka menantang nyawa berani itu tidak dinyali tidak dinyali ada ninja ada yang berlaku 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 kita semua tidak datang sebenarnya saya harus jadi orang yang berlaku tanpa saya saya jemput jemput masih CBS kebanyakan kita maksiatnya orang maksiatnya orang 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 pika orang orang dari orang oleh dengan orang, termasuk ayat paling populer gini, intakunu ta'lamu nas'inahum ya'lamu na'kamah ta'lamu wadarju namun Allah malah kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan toh mereka berani, masa kita yang wadarju namun Allah malah kita rujani dengan Allah tidak wadar kalau ini cerita di dalam masa ini orang tidak berkaji di duit itu orang berkaji di duit itu, orang berkaji di duit itu berkaji itu paling banter Rupiah bisa larang duit parkir kalau berkaji itu, orang umurnya rata-rata sehidak tahun berkaji untuk duit juga sampai nabung si Dina duit itu, satu bulan itu untuk duit itu tiga kali tiga, sangang pulau itu tidak satu bulan untuk sangang pulau itu, sepuluh bulan itu untuk bina sepertinya? 900? 900, paling sehidak tahun itu berkaji di duit sehidak-hidak di uang yang di dina buat duit yang di duit sehidak tahun di duit tidak kaji mau telung pulau tahun berkaji di duit sehidak-hidak tahun berkaji di duit sehidak-hidak tahun rekaji mau per hari sehidak-hidak makanya aku sering di diskusi dengan para kaji cobalah umat ini dilatih rasio rasio, makanya mandu agama itu harus dililmi kita harus mandu lewat ilmu misalnya sifat kikir itu hilang katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang-uang parkir ketimbang uang lebih terminal perong uang tv-vision lagi sponsor lebih mahal ketimbang uang apa? parkir lebih murah ketimbang uang apa? kalau aku hitung satu hari itu dua ribu apa, tiga ribu itu seumurnya di duit sehidak-hidak anak kaji telung pulau juta berarti kaji harganya sehidak-hidak per hari seribu sehidak kalau aku kehilangan telung pulau juta agar-agar sehidak-hidak ini kaji pengeran telung pulau juta berarti kaji harganya per hari hanya seribu lima ini contoh hero akhirnya kita malu misalnya malu aku di mobil aku di rumah jadi agama itu dilatih hero itu lewat perbandingan termasuk perbandingan nah soleh-soleh gini itu yang paling minim paling nih di mayoritas umat islam mulanya rawan hajini di rumah tidak ada sentimennya aku lah sebagai orang halim nah jam telung pulau melakuk-melakuk di kota apa kluyuran karena orang nakal bengi-bengi diaktifitas aku lalu nangis nangis lalu ya kadang-kadang ini soleh itu si nakal wani diaktif nanti malam hari soleh malam kemu orang nakal wani tukaran preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan yoga tritorialnya kadang kita ditewong soleh itu cemen wajinannya raka ruang sampai awal dibanteng itu dibanteng itu dimat macam aku lalu bisa dibanteng ini yang begini ini contoh-contoh kira kalau ada dalam konteks bapak contoh kira kenapa orang soleh itu kadang hadinya masih susah diterima karena kesalian ini tanpa itu imam wujali pernah cerita di kitab afatil usilah kita cari nanti kitab afatil ini beliau cerita ada satu perkampungan orang satu kampung itu soleh semua bagaimana kalau siang itu puasa kalau malam itu terhadap tapi di saat itu masih ada nabi sehingga masih ada waksi Allah memberi waksi kepada nabi itu katakan pada penduduk itu bahwa saudara itu kesemua mereka nabi itu kan bingung soleh kabel tidak diri dan terus nabi itu takut memikirkan kenapa ya rabbi dari pengirahan karena tidak pernah kepingin radisana islam di seluruh bumi saya artinya tidak dikira jadi misalnya tidak dikira ini pokoknya asyik ibadah di kampungnya asyik nyaman di kampungnya juga dia tidak pernah tertinggung saat misalnya moro di solio misalnya moro kota baru tinggung bumi ini tetap punya pengirahan lu kok pengirahan nadisemba lu yang ini tetap punya rezeki ini pengirahan pengirahan nadisemba kurang wajar harusnya setiap mati islam itu punya dirabu gitu misalnya kampung sini soleh kampung monogram soleh tapi kamu kemana ada kampung pria mana kamu tertinggung yang ini lawang ini bumi ini pengirahan yang ini lawang pengirahan kok pengirahan tidak diurusin gue kita harus punya hero begitu kemudian lewat hero itu mungkin kita punya keputusan ya sudah mungkin prosesnya belum ada yang gak wah ya sudah saya yang gak wah kalau saya gak mungkin sudah saya jadi donator pada mereka yang gak wah itu namanya punya nofo itu hero kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia masa kita gak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru karena biar tambah lari masa kita gak ingin mengobarkan semangat islam di seluruh dunia nah ini yang mari soleh kriminal saya tidak tahu tersinggung ketika masyarakat ini di seluruh dunia di seluruh dunia kita orang soleh rasanya di seluruh dunia di seluruh dunia di seluruh dunia saya tidak tahu saya soleh orang-orang rasanya di wali orang-orang takut dibaptis ini penuh umat umat soleh dan biar saya mengetahui selama ini kita cukup iktifak soleh tapi soleh-soleh pasti dan itu kriminal dalam buku Allah karena jelas-jelas dalam syariat islam ada amarah makrof ini menggabar ke mana ada nasrul islam dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan orang zolim misalnya orang zolim badan narkoba pusat juga cabang niklah pusat cabang di dinti bar pusat di cabang di dinti luong soleh kok yang kuah amarah bertutut semua zaman tukaran yang ditujukan dan menitujukan di adu adu tawakal uang, itu sementara kira lah malah mau dikawo alasan kira kita miskin memang tidak apa-apa tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram pulau itu malarat kuat tapi kalau karena malarat tidak bisa berjuang itu yang kita nangis jangan tak apa-apa saya miskin itu kuat kita tidak apa-apa miskin tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang kita harus nangisi kita harus parah terus lampu merah miskin dengan dirator berjuang mis lampu merah merah terima kasih terima kasih terima kasih